Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Leni Puspita Sari Di videoku kali ini, aku membuat Black Forest yang ekonomis Dengan menggunakan takaran sendok, sehingga kalian bisa mencobanya di rumah Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai habis ya Yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu Agar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Oke teman-teman, langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya Berikut adalah bahan-bahan yang harus dipersiapkan Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Siapkan wadah dan masukkan 2 butir telur 6 sendok makan gula Lalu kocok sampai gulanya larut Langkah berikutnya, kita akan ayak 6 sendok makan tepung terigu Aku menggunakan terigu serbaguna Kemudian 1 sendok makan coklat bubuk Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Lalu ini kita ayak Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata Nah ini sudah rata ya teman-teman Kemudian masukkan 3 sendok makan coklat cair Ini adalah 30 gram di sisi yang aku larutkan dengan menggunakan 3 sendok makan susu cair Tambahkan 6 sendok makan minyak 6 sendok makan susu cair Di sini aku menggunakan susu UHT Kalau tidak ada susu, kalian bisa menggantinya dengan air Kemudian ini diaduk lagi sampai rata Kalau sudah rata kayak gini, aku sisihkan dulu Untuk wadahnya, aku menggunakan lunchbox seperti ini Lunchbox yang tahan panas ya teman-teman Kemudian olesi dengan sedikit margarin Kalian juga bisa menggunakan loyang atau wadah yang kalian punya ya Kemudian masukkan adonannya Ini kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya Langsung aja kita masukkan Kukus selama kurang lebih 35 menit Dan tutup kukusannya jangan lupa dilapisi dengan lap bersih Agar uapnya tidak menetes ke dalam kue Nah, ini kuenya sudah mateng Jadi bisa langsung kita angkat Untuk mengeluarkan kuenya, kita tunggu sampai dingin ya Baru kita keluarkan dari wadahnya Lapisi bagian atas kuenya dengan menggunakan buttercream Kemudian tambahkan dengan irisan coklat Letakkan lagi buttercream di atasnya Dan hias sesuai selera Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, ini black forestnya sudah jadi Sekarang kita potong dan kita cobain Walaupun menggunakan bahan yang ekonomis Tapi rasa black forest ini sangat enak Dan teksturnya juga sangat lembut Semoga resep ini bisa memberikan inspirasi Untuk kalian semuanya ya Bantu aku yuk untuk share video ini sebanyak-banyaknya Agar video ini lebih bermanfaat lagi Untuk orang banyak Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman